Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman? Jumpa kembali dengan kami Dewan Eduren Hari ini Minggu tanggal 21 Januari tahun 2024 teman-teman Hari ini adalah hari istiwewa Karena apa teman-teman? Hari ini kami Dewan Eduren kenap berusia 59 tahun Jadi kami lahir tahun 1965 Tepatnya pada tanggal 21 Januari Nah di hari yang istimewa ini Pagi tadi kami mengundang masyarakat di sekitar kami tinggal Masyarakat di sekitar kami tinggal Untuk makan-makan bersama Jadi kami undang Alhamdulillah Yang hadir kurang lebih hampir sekitar 80 orang Ya acaranya sederhana teman-teman Ya acaranya sangat sederhana Ya ketika datang kami sambut dengan Sarapan pagi Kas desa nasi pecel Ya kita sambut dengan nasi pecel Kemudian kita lanjutkan ya makan sambil ngobrol Ya kemudian kita lanjutkan dengan belah durian rame-rame Ya salah satunya ini yang masih kami simpan Ya ini adalah kadu yang luar biasa bagi kami Ya ini adalah si Uci Uci ini beratnya 1,4 kg Bentuk kucing tidur Tetapi performanya luar biasa teman-teman Ya kami jujur merasa happy Ya artinya apa teman-teman Perjuangan kami selama Hampir 5 tahun ya Berkebun durian itu Sepertinya Mulai ada hasilnya Ya dulu ya teman-teman Banyak sekali yang meragukan Bahwa Kebun tengah sawah ini bisa menghasilkan buah Apa itu Buah durian yang berkualitas Banyak yang meragukan Banyak juga yang meragukan bahwa Kebun tengah sawah ini Tidak akan tumbuh dengan baik Ya Tetapi Semua Apa itu Ya katakanlah itu Apa ya Cibiran Itu kami jadikan motivasi Untuk belajar Belajar dan belajar Ya Kami selama ini Banyak sekali Belajar Dari tulisan-tulisan Pak Mulya Namat Dari grup KDB Ya Kami banyak belajar dari sana teman-teman Ya terus terang aja Ya Cara berkebun kami Hampir 90% Itu dipengaruhi oleh Tulisan-tulisan Pak Mulya Namat Ya Ini Ini kami ngomong jujur aja Ya Ya Oke Jadi Semuanya ini Tidak kami capai dengan mudah Teman-teman Ya Perjalanan Begitu panjang Dan berliku Tetapi Semua itu Kami hadapi dengan Tetap Semangat Pantang Menyerah Selalu Mendengarkan Dan Mau belajar Itu yang paling penting Ya Lokasi kami Teman-teman Ya Dari pantai kurang lebih Hampir sekitar 25 km Ketinggian dari permukaan laut Itu 86 Ya Kebun yang tengah sawah ini 86 Meter Dari permukaan laut Kondisi Tanahnya Itu Tanah hitam sawah Kemudian bawahnya Nengket Tanah liat Ya Berwarna putih Teman-teman Ya Banyak sekali Orang yang sebelumnya Tidak Menyangka Bahwa Kami akan sampai disini Ya Ini semua Berkat Ya Berkat doa Dan kerja keras tentunya Ya Doa Dan support teman-teman Ya Selama ini terhadap Kami Ya Kami menyadari Ya Tidak Apa ya Tidak Sepenuhnya Apa yang kami lakukan Itu benar Tidak Tetapi Kami siap Untuk Apa Misalnya Mendengarkan Ya Masukkan Agar Kedepannya Itu Kami bisa mendapatkan Buah durian yang Jauh lebih baik Ya Kami terbuka Tetapi tentu Ya Yang masuk akal Jangan yang tidak masuk akal Karena apa Kami Dalam bergebun itu Mendasarnya Dengan ilmu pengetahuan Teman-teman Jadi dengan ilmu pengetahuan Karena apa Kami sendiri Ya Sekolah juga tidak Malu-maluin Ya Kami pernah Mengenyam pendidikan tinggi Nah dari sana Akhirnya Ini Banyak mempengaruhi Ya Pola pikir kami Dalam bergebun Ya Intinya apa Ya Capaian hari ini Ini akan kami Jadikan motivasi Untuk Menjadi Ya Lebih baik Kedepan Ya Menjadi Lebih baik Ya Mempertahankan Tidak mudah Apalagi Menjadi Lebih baik Tetapi Semuanya itu Serba mungkin Ya teman-teman Asalkan apa Ada kemauan Jadi kemauan Untuk belajar Ya Karena apa Tanpa Kita belajar Ya Kita akan digilas Perkembangan zaman Jadi teknologi itu Selalu tumbuh Dan berkembang Nah kalau kita Tidak mengikuti Teman-teman Ya kita akan Ketinggalan Ya Sudah zamannya Tidak zamannya lagi Ya kita bergebun Itu dengan Cara Cara Nenek moyang Kita Ya Sudah tidak zamannya lagi Karena apa Waktu nenek moyang Kita ada dulu Teknologi Tidak sebaik ini Belum ada pesawat Belum ada Pabrik Upo Ya Belum ada Pabrik Pestisi Dan lain sebagainya Nah kalau kita Tidak mengikuti Perkembangan zaman Kita juga akan Tertinggal Ya kita Tidak Akan semakin Jauh tertinggal Sering Ya kami Menjumpai Kenapa sih Kok ribet amat Kenapa sih Ribet amat Padahal Nenek moyang kita Itu Bergebunnya juga Tidak ribet Ribet amat Ya itu Bergebunnya juga Tidak ribet Kenapa kita ribet Karena kita ingin Maju Ya karena Ingin maju Teman-teman Satu Yang bicara Ribet 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 Pake handphone itu Handphone itu Buahnya ribet Buahnya ribet Perlu proses Buahnya sekali Proses Berapa komponen Yang ada di Handphone itu Kemudian disatukan Ribet Nggak Lebih ribet Lebih ribet Ya Bikin handphone Daripada Berkembun Lebih ribet Membuat handphone Nah Padahal Yang sering Mengatakan Begitu itu Setiap hari Tidak pernah Lepas dari gadget Kesana Kemari Naik motor Harusnya Yang mengatakan Seperti itu Yaudah Jalan kaki Seperti nenek moyang Kita dulu Nah Sekali lagi Yang perlu kita perhatikan Apakah caranya Nenek moyang Kita berkebun Salah Tidak Tetapi Ya Karena ada Perkembangan Teknologi Ya kita harus ikuti Kalau nenek moyang Kita dulu Hasilnya Seperti itu Nah kemudian Kita juga ingin Mengikuti Cara mereka Hasilnya juga Seperti itu Apakah kita Mau seperti itu Enggak kan Nah kita ingin Ya kita ingin Itu apa yang Kita capai Apa yang kita Hasilkan Itu jauh lebih baik Nah Kalau kita Mengendaki Apa yang kita Kerjakan Menjadi apa Itu lebih baik Ya cara kerjanya Tentu Tidak boleh sama Dengan nenek moyang Kita dulu Harus diubah Ya Diubah Mengikuti Perkembangan Zaman Nah kalau Zaman nenek moyang Kita dulu kan Tidak ada Pabek pupuk Tidak ada Mobil Tidak ada Handphone Nah sekarang Ada Apakah itu Salah Kalau Dimanfaatkan Ya Intinya Jujur teman-teman Kami merasa Happy Karena diulang Tahun kami Yang ke-59 Ya kami Mendapat hadiah Ya penampilan OC Atau Duri Hitam Itu Yang Luar biasa Kami berharap Teman-teman tetap semangat Dalam Perkepun Durian Pantang Menyerah Dari Ujung Timur Pulau Jawa Tepatnya Desa Dusun Yudamulyok Desa Ringinteluk Kecamatan Bangorjo Kabupaten Banyangi Dewan Hidup dan Berbagi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dari